Intro Pilihlah jawaban yang benar Klasifikasi makhluk hidup dapat didasarkan pada 1. Warna kulit 2. Bentuk tubuh 3. Ukuran tubuh 4. Cacat tubuh Apa itu klasifikasi? Jadi, klasifikasi adalah suatu pengelompokan makhluk hidup Kedalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan ciri-cirinya Dalam melakukan pengelompokan makhluk hidup Terdapat dasar-dasar yang digunakan Dasar-dasar tersebut yang pertama adalah Kesamaan ciri morfologi Kedua Kesamaan ciri anatomi Kesamaan ciri biokimia Kesamaan fisiologi Dan kesamaan reproduksi Kesamaan ciri morfologi Dapat dilihat melalui Bentuk tubuh Karna tubuh Dan ukuran tubuh Sedangkan kesamaan ciri anatomi Dapat dilihat dari organ-organ di dalam tubuh Dan kesamaan biokimia Dan kesamaan biokimia dapat dilihat dari Genetik Dan juga senyawa kimia lainnya Kesamaan fisiologi Dilihat dari fungsi-fungsi anggota tubuh Dan reproduksi Dilihat dari alat reproduksinya Dan bagaimana dia bereproduksi Berdasarkan penjelasan tadi Yang tidak termasuk ke dalam dasar klasifikasi makhluk hidup adalah Empat caca tubuh Jadi satu, dua, dan tiga Termasuk dasar klasifikasi makhluk hidup Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!